Intro Horas Salam Reformanda Masihaholongan Renungan kita Rabu 14 April 2021 Diambil dari Masmur 126 ayat 3 Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita Maka kita bersuka cita Allah datang sebagai Raja yang berdaulat dan berkuasa atas dunia miliknya Karena dialah yang menjadikannya Sungguh kedatangannya, kehadirannya di bumi ini sangat menggentarkan seisi bumi Alam sendiri tidak berdaya di hadapannya Semua bangsa yang menolak Allah dan yang menyembah berhala akan mengalami masalah besar Dan semua yang mereka kerjakan akan sia-sia Dan pada akhirnya akan tertunduk malu di hadapannya Sebaliknya, semua orang benar yang mau dituntun oleh hukum dan firman Allah Akan bergembira menyambut kedatangan Sang Raja Bumi dan segala isinya itu Dimana Sang Raja Allah itu akan datang untuk menegakkan kebenaran dan keadilan Semua orang yang taat dan tunduk pada aturan dan firmannya Akan dipelihara dan dilepaskan dari tangan orang fasik Nats ini menunjukkan kepada kita bahwa Allah itu berkuasa dan berdaulat atas dunia ciptaannya Namun begitu banyak orang yang sombong dan bodoh Dan yang menantang Allah Mereka berpikiran Bahwa orang-orang yang taat akan hukum dan perintah Allah Adalah orang yang mau dimangsa Mereka tidak sadar Bahwa ada Sang Raja yang mau membela orang-orang yang ditindas tersebut Kebesaran dan kekuasaan serta kekudusan Allah itu Harus kita percayai Sehingga kita tahu dengan pasti Bahwa pada waktunya Setiap orang yang setia padanya Akan mengalami pembebasan sepenuhnya Pembebasan yang telah Allah lakukan bagi mereka ialah Ia memulihkan keadaan Sion Sion yang sudah dikuasai oleh orang-orang yang menantang Allah Akan dibersihkan oleh Allah sendiri Dan itu semua terjadi oleh kekuatan Allah sendiri Oleh karena itu Dapat kita katakan bahwa Allah itu hidup dinamis Allah tidak pernah pasif Atau tinggal diam Melihat umatnya menderita Perkara besar yang akan diperbuat Tuhan Membuat orang percaya Bersembah sujud dan bergembira ria Sementara orang jahat Akan mengalami ketakutan yang luar biasa Amin Mari kita berdoa Bapak kami Bapak kami yang di sorga Dikuduskanlah namamu Datanglah kerajaanmu Jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga Mikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya Dan ampunilah kami akan kesalahan kami Seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan Tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat Karena engkau yang punya kerajaan Dan kuasa Dan kemuliaan Sampai selama-lamanya Amin Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus Kasih setia Allah Bapak Setelah persekutuan roh kudus yang menyertai kita Sekarang sampai selama-lamanya Amin Terima kasih telah menonton